Baik lagi sama aku Fabian, hari ini aku mau nge-review sesuatu ya, review plus unboxing. Nah, hari ini gue mau nge-review suatu sepatu yang pernah viral ya, fenomenal atau anti sepatu. Ini baru pertama, sebenernya udah pengen dari lama sih, tapi ini aku baru memantapkan diri untuk beli ini. Nah, apa sih sepatu ini? Langsung review aja. Udah ada boxnya, ini box sepatunya. Kalian udah tau lah ya dari logonya ya. Ini emang sepatu ini sempat viral dan sampai sekarang pun masih banyak. Masih langsung buka aja. Nah, ini kita buka ya. Nah, ini ada ucapan kartu terima kasihnya. Nah, ini dari. Terima kasih dengan membeli sepatu Ventella. Kalian support produk lokal. Nah, ini brandnya ya. Udah tau lah ya Ventella lah ya. Kalian lah. Ini Ventella yang aku beli yang full black ya. Untuk serinya ini ada di sebelah sini. Nah, ini serinya. Serinya ini ethnic low, all black. Size-nya ini aku pilih di size 42 ya guys ya. Nah, sebelumnya memang aku udah ukur-ukur size chart untuk kakiku ya, panjangnya. Nah, yuk langsung kita buka aja. Nah, ini penampakan sepatunya ya guys ya. Ini all black, ini seri ethnic low, ini yang low. Nah, ada juga yang kartingannya tinggi yang high ya. Tapi aku pilihnya yang low ya. Nah, ini. Sekilas sih, aku lihat pertama ini. First impression kayak sepatu yang udah kita kenal ya guys ya. Maksudnya nggak asing lah siliratnya ini. Ya, ini mirip banget sama Converse All Star ya. Ini siluetnya dari ininya. Tapi yang aku pegang ini dari bahannya. Canvas-nya ini emang kelihatannya lebih tebal sih guys. Soalnya dulu memang aku pernah punya juga yang Converse All Star. Tapi bahannya, canvas-nya itu nggak tebal ini sih. Nah, ini. Lihat nih guys. Ini dari ini ada logo brand-nya di sini. Ventella. Nah, ini ada tag-nya ya. Seperti ini. Nah, ini. Ini insole-nya. Insole-nya. Nah, di sini ada ukurannya. Ada size-nya. Size-nya ini aku di 42 ya. Ini sekitar 27,4 lah size-nya. Nah, ini. Nah, ini untuk outsole-nya. Ini apa? Apa ya namanya ini? Upper lah. Ini bagian sampingnya ini. Ini persis banget. Maksudnya mirip banget sih sama Converse All Star ini emang. Dari siluetnya. Dari gini. Insole-nya juga. Kayaknya empuk sih. Tapi kita nggak tahu sih. Kita belum coba. Nah, ini kita buka dulu-duanya. Nah, ini penampakannya guys. Nah, ini dari upper sole-nya. Ini dari sole bawahnya. Nah, ini. Ini dari waffle-nya juga. Apa? Kadatnya sih. Menurutku kualitasnya bagus ya. First impression-nya nih. Nah, ini. Yah, nggak jauh beda. Nah, ini ada tag-nya. Nah, ini. Oh iya guys. Ini aku beli di harga 150an ya guys. Aku beli di salah satu marketplace oran. Nah, ini penampakannya. Ini kondisinya masih baru ya. Masih baru nih. Masih ada tag-nya. Nah, ini. Ya, untuk harga 150an. Ini brand lokal ini. Ini brand lokal emang. Udah cukup besar lah Vente lainnya emang. Makanya aku juga tertarik sih. Ya, mungkin segini aja sih kalau ini. Mungkin nanti bakal aku review pas aku pakai. Buat daily use atau ini buat ke kampus gitu loh. Untuk kenapa aku pilih warna hitam ini. Karena warna hitam ini kan warna basic ya. Jadi mungkin untuk mix and match-nya. Untuk outfit mau dimasukin apa aja. Warna hitam ini lebih netral lah. Lebih gampang lah untuk mix and match-nya. Untuk outfit-outfit atau OTD tiap hari ini. Nah, ini penampakannya guys. Jadi itu aja. Mungkin kita coba untuk. Gue disini ntar pas pemakaiannya.